Kemudian puluhan penggemar off-road mencoba nyali menaklukkan perbukitan Alasroban di Kabupaten Batang, Cawa Tengah. Off-road sendiri digelar untuk mengenalkan olahraga ekstrim sekaligus untuk menikmati wisata pemandangan alam. Seperti apa selesai berikut? Gelaran off-road menikmati keindahan alam hutan Alasroban dilepas langsung oleh Wakil Bupati Batang, Suyono. Setelah melintasi jalan utama menuju pantai Kuripan, para off-roader mulai memasuki hutan Alasroban. Memasuki hutan jati, para peserta akan melintasi trek curam yang berlumpur dan terdapat bebatuan berukuran cukup besar. Tidak sedikit banyak mobil pembalap kesulitan untuk melintasinya. Bahkan sebagian besar kendaraan harus ditarik dengan kabel seling agar bisa melanjutkan perjalanan. Akibat jalan licin dan banyaknya tanjakan, mengharuskan off-roader mempunyai skill khusus dalam mengendalikan kendaraannya. Supaya bisa menaklukkan trek hutan jati Alasroban, Cagar Alam, Pesona Subah. Cagar Alam, Subah. Ada berapa titik yang ekstrim ini Pak? Tiga lah. Terus ini yang terakhir? Yang terakhir. Kendalanya apa itu? Licin yang. Oh, licin ya. Kegiatan menelusuri alam hutan jati Alasroban merupakan bagian mengenalkan trek menantang bagi para pencinta off-road. Dengan harapan ke depan bisa menjadi destinasi wisata yang harus dikembangkan. Treknya kebetulan kontur tanahnya bagus. Tidak seperti di arah yang lain. Kalau kena hujan itu semakin digas, semakin apa namanya, ke dalam. Kalau ini hanya sikit lumpur biasa. Nantinya tidak begitu membahayakan. Sampai di salah satu puncak perbukitan yang ada di Alasroban, para off-roader bisa menikmati keindahan alam lepas dengan pemandangan hutan. Olahraga ekstrim ini rencananya akan terus dikenalkan agar bisa menjadi destinasi wisata. Demikian tiga sorotan dalam cerita nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan. Kembali ke Anda, Palen. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Jurnalis Kompas TV, Wiwi Loresa. Dan salam sehat selalu untuk teman-teman di Biro Pekalongan, Jawa Tengah.